Melatikuntum tumbuh melata sayang merba di pohon cemara Assalamualaikum mulainya kata saya sembah pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq Li yunzirahu alat dini kulli wa qafa billahi syahida Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah La nabiya bagda amma bagdo Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Tujuh lapisan langit tanpa tiang dan tujuh lapisan bumi tanpa gantungan Kemudian salawat bermutiarakan salam Tak jemuh dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada Sang proklamator baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan Yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini Kaum muslimin dan muslimat rahimah kumullah Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah suruhan pendek Yang berjudul Tujuh keutamaan dalam makan sahur Salah satu ibadah di bulan Ramadan adalah makan di waktu sahur Amalan ini disepakati oleh para ulama hukumnya adalah sunnah Sahur bukan sekedar makan mengenyangkan perut Tetapi ibadah yang didalamnya terdapat banyak keberkahan Dari Anas bin Malik Nabi SAW bersabda Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan Hadis riwayat Bukhari dan muslim Barakah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala Bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat Namun perlu diketahui bahwa berkah itu datangnya dari Allah Jika seorang hamba menaatinya Yang pertama yaitu Memenuhi perintah Rasulullah SAW Keutamaan mentaati beliau disebut dalam surat An-Nisa ayat 80 Yang artinya Barang siapa yang mentaati Rasul itu Sesungguhnya ia telah mentaati Allah Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu Maka kami tidak akan mengutusmu Untuk menjadi pemelihara bagi mereka Yang kedua yaitu Makan sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab Makan sahur merupakan bagian dari syiar Islam Dari Amru bin As Rasulullah SAW bersabda Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Terletak pada makan sahurnya Hadis Riwayat Muslim nomor 1096 Jadi berarti Islam mengajarkan Barok dari orang kafir Yang artinya tidak loyal pada mereka Karena puasa kita Saja dibedakan dengan orang kafir Yang ketiga yaitu Membuat fisik lebih kuat Untuk menjalankan ibadah puasa Yang keempat Mendapatkan salawat dari Allah Dan doa dari para malaikat Dari Abu bin Sa'ad Al-Quraydi Nabi SAW bersabda Makan sahur adalah makan yang penuh berkah Janganlah kalian meninggalkannya Walaupun dengan seteguk air Karena Allah dan malaikatnya Berselawat kepada orang yang makan sahur Hadis Riwayat Ahmad Yang kelima yaitu Sahur adalah waktu yang diberkahi Karena ketika waktu sahur Allah SWT melihat ke langit dunia Dari Abu Urhaira Nabi SAW bersabda Rab kita tabaraka wa ta'ala Turun ke langit dunia Ketika tersisa sepertigahan malam terakhir Lantas dia berfirman Siapa saja yang berdoa kepadaku Maka akan aku kabulkan Dan siapa saja yang meminta kepadaku Maka akan aku berikan Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku Maka aku akan ampuni Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang keenam yaitu Sahur adalah waktu utama untuk berikhtifar Sebagaimana orang berikhtifar saat itu Dipuji Allah Dalam beberapa ayat Yang artinya Dan orang-orang yang meminta ampunan di waktu sahur Quran Surah Al-Imran Ayat 17 Yang ketujuh yaitu Mendapatkan keutamaan menjawab azan subuh dan solat berjamaah Orang-orang yang makan sahur dijamin Bisa menjawab azan subuh dan mendirikan solat berjamaah di waktunya secara bersamaan Ini merupakan kebaikan yang sangat banyak Yaitu mengawali pagi dengan solat subuh berjamaah Orang yang solat subuh berjamaah mendapat jaminan keselamatan dari Allah Jadi dari urayan di atas dapat kita simpulkan bahwa Tujuh keutamaan makan sahur yang bernilai ibadah Jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Karena itu keberkahan waktu makan sahur dan rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya Pisau menggores menjadi luka Rasanya sakit amatlah perisik Cukup sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melati kuntum tumbuh melata Sayang merba di pohon cemara Assalamualaikum mulainya kata Saya sembah pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allazih arsala Rasulahu bilhuda Wa dinilhaq Liyunzirahu ala dini kulli Wa qafa billahi shahidah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah La nabiya bagda Amma bagda Segala puji bagi Allah Tuhan